Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal Di pelajaran matematika di kelas 10 kurikulum 2013 Yaitu mengenai soal cerita, tapi harus menggunakan trigonometri Satu soal ini, soal cerita mengenai tiang bendera Kita baca soalnya, buat catatan-catatan, dan bagaimana mengejakannya Oke, soal siswa berdiri sejajah dengan sebuah tiang bendera Nah, misalnya dianggap ya, ini siswanya Lalu, ini tiang benderanya Anggap saja, ini tiang bendera Nah, ini harusnya tiang bendera Membentuk siku-siku Tiangnya tegak Oke, sampai sini Nah, kita lihat dulu ini ada ngomong-ngomong tingginya nggak? Oh, nggak ada ya Nah, lalu katanya ia memandang ke puncak bangunan Maksudnya puncak tiang itu, gitu ya Dengan sudut pandang 30 dajat Oke Nah, berarti dia memandang ke sana nih Ternyata sudutnya 30 dajat Oke Setelah ia berjalan 50 meter Sudut pandangnya menjadi 60 Nah, gini 50 meternya ke sini Apa ke sini? Nah, jadi ini pakai pemahaman ya Pakai logika gini Kalau jalannya ke sini ya Berarti sudutnya tambah kecil ya Gitu ya Nah, ini dia bilang sudutnya jadi 60 Oh, berarti dia jalannya mendekati Nah, jadi jalannya ke sini Nah, ini sudutnya jadi 60 derajat Berapa tinggi tiang beneran? Kita sebut Oke Seperti ini dianggap Anggap aja Tinggi anak tidak mempengaruhi gitu ya Jadi dia menanya Yang intinya nih X-nya Oke, jadi bangunannya nih Kalau dilapikan Nah, jadi gini ya Siku-siku di sini Di sini 30 Di sini 60 Lalu yang sebelah sininya 50 meter 50 meter Dan sini-sini Ditanya yang sebelah sini Ditanya X-nya Seandainya ada tinggi anaknya Berarti harusnya ini ditambah gitu ya Tapi ini tidak ada Berarti dianggap begini saja Oke Nah, cara yang mengejauhnya adalah begini Cari dahulu Ya Di segitiga ini Mana yang berhimpit Yang berhimpit itu Akan menjadi bantuannya Nah, untuk mengajakkan soal ini Sebenarnya Bisa berbagai cara Cuma Kita mau coba pakai Tigonometri yang sederhana saja Nah, jadi Misalnya Nah, ini ya Kita lengkapi ya Sudutnya ya Nah, ini 60 Nah, ini berarti Pelurus 120 Selesai Ini 120 Ini 30 Berarti ini 30 Kenapa ya? Oh, jumlahnya harus 180 Ini 30 tambah 120 Dan 150 150 berarti 30 Nah, kalau begitu Si Aceh itu 50 meter juga Karena dia sama kaki ya Sebelumnya belum tahu ini Nah, jadi ini sebenarnya bantuannya Yang berhimpit itu adalah si Aceh Si Aceh inilah Yang berhimpit untuk di segitiga Yang ada dua ini Begitu Nah, sudah beres Berarti kita lihat C, B, A Nah, di sini siku-siku Di sini 50 meter Lalu di sini 60 Teracat Oke Kita yang mau hitung yang X ya Jadi ini sebelum Apa namanya Sebelum mengejakan Gak tahu juga Ya, ini 30-30 Gak tahu juga Jadi kita Melengkapi saja Ya Oke Sekarang Pakai yang sederhana saja Ini 60 Berarti dia itu De Depan Yang Di hadapan 90 derajat Itu Mi Mirim Lalu yang sebelah sini Namanya Samp Samping Oke Nah Kita punya 60 Ditanyanya X D-nya Berarti Mi-nya tahu Kalau itu pakai Sin 60 Sama dengan Demi Begitu ya Sinus itu Demi Jangan lupa ya Sin sudut itu Demi Depan dibagi miring Kalau sinus itu Sami Samping dibagi miring Tangan itu Desa Depan dibagi Samping Sudut ya Oke Sin 60 itu Ada di tabel Sudut-sudut istimewa Setelah K3 D-nya D-nya itu Ditanya X-nya Mi-nya Mi-nya 50 Kali ke sana saja Amin itu X-nya 50 Setengah AK3 Berarti 25 AK3 Meter Oke Jadi Kita bisa jawab Berapakah tinggi Yang mendekat tersebut 25 AK3 Meter Bisa ya Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like Share Subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap hal Semoga berhasil semuanya Selamat datang Bersama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.